Bagaimana peran guru disini memberikan pemahaman kepada siswanya supaya jiwa nasionalisme tinggi? Karena kita lihat ada kelompok tertentu, ya mungkin ada juga lembaga pendidikan yang misalnya tidak menghormat lagi sama bandera. Bagaimana ini Ustadz? Jadi Islam mengatakan, kalau anda tidak bisa membersihkan, jangan menguturkan. Kalau anda tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Kalau anda tidak bisa memuji, jangan mencelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan saya dalam program klinik pendidikan Majlis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksistensi pendidik dalam implementasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Haji Andi Marjunih. Merupakan Ketua Komisi Pendidikan Majlis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga merupakan Dekan Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksistensi pendidik dalam implementasi moderasi beragama pada lembaga pendidikan. Silakan Ustadz. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang bagaimana peran pendidik dalam penanaman moderasi beragama bagi peserta didik. Tentu kita melihat bahwa salah satu fungsi agama sesungguhnya adalah bagaimana mengatur kehidupan manusia untuk senantiasa tercipta sikap keadilan dan sikap kedamaian di tengah-tengah umat yang serba pluralistik ini. Nah, salah satu hal yang sangat esensial dalam pengembangan atau penanaman sikap moderasi beragama ini adalah jati diri seorang pendidik. Bagaimana pendidik itu memiliki kualifikasi yang bagus, memiliki kompetensi yang elitis, sehingga mampu mengaktualisasikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Baik, Ustadz. Ini kan kita ini negara Indonesia berbeda agama, berbeda suku, bangsa. Nah, tentu peran moderasi beragama di sini sangat diperlukan. Nah, apa yang menjadi indikator ya, moderasi beragama dalam tatanan kehidupan masyarakat, Ustadz? Ya, jadi salah satu yang menjadi indikator moderasi beragama itu adalah cinta tanah air. Nah, di sinilah sesungguhnya perang guru adalah menenamkan sikap cinta tanah air terhadap peserta didik kita. Karena kalau kita melihat dari perjalanan sejarah bangsa ini adalah bagaimana perang pelajar, bagaimana perang pendidikan dalam mencapai eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk santri ya, Ustadz. Termasuk santri. Ya, santri. Perjuangannya. Yang kedua adalah yang menjadi indikator moderasi beragama itu adalah toleransi. Toleransi. Tentu yang dimasuk di sini toleransi adalah peserta didik itu senantiasa memahami sikap pluralitas di tengah-tengah umat manusia. Tentu bukan penuhannya melahirkan perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan itu. Nah, yang ketiga adalah yang menjadi indikator terhadap moderasi beragama itu, ia senantiasa anti kekerasan. Nah, disinilah sesungguhnya perang pendidik adalah bagaimana menenamkan perang kepada peserta didiknya tentang cinta damai. Ya, jadi anti kekerasan, cinta damai, supaya tidak terjadi tawuran antara satu kelompok atau generasi muda ke generasi muda yang lainnya. Nah, tentu harapan ini, indikator ini menjadi bisa teraktualisasi ketika peserta didik ini mampu menerima mengakomodir budaya-budaya atau nilai-nilai kemasyarakatan di tengah-tengah umat manusia saat sekarang ini. Ya, ini Ustaz, ini kan salah satu indikator moderasi beragama itu adalah cinta tanah air. Nah, bagaimana perang guru di sini memberikan pemahaman kepada siswanya supaya jiwa nasionalisme tinggi? Karena kita lihat ada kelompok tertentu, ya mungkin ada juga lembaga pendidikan yang misalnya tidak menghormat lagi sama bandera. Nah, bagaimana ini Ustaz, ya? Nah, disinilah sesungguhnya perang guru. Saya masih ingat dulu waktu kita masih kecil, ya. Masih SD itu kita diajarkan, lagu-lagu yang pertama itu diajarkan itu adalah Padamu Negeri, dari yakin, apa namanya, lagu Syukur, Manjuta Gentar, Indonesia Raya. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dikembangkan oleh guru-guru saat sekarang ini. Melihat bahwa siswa kita saat sekarang ini bukan hanya sumber pembelajarannya itu dari guru sendiri, tetapi tidak termasuk media-media sosial yang sesungguhnya. Nah, disinilah sesungguhnya guru menjadi pendamping, pengarah terhadap sistem ini. Nah, disinilah sesungguhnya perang guru dalam menerapkan sikap nasionalisme kepada peserta didik. Kini kan, Ustaz, ada pandangan, ya mungkin juga ada sebagian guru-guru kita yang mungkin beda memahami tentang moderasi beragama. Ada juga mengatakan, ya Anda mesti upacara karena hormat kepada bandera itu kan, ya. Jangan sampai melincin dari pedaki dan masa bandera dihormati. Adakah Anda paham seperti itu, Ustaz? Bagaimana memberikan pemahaman tentang hormat kepada bandera dan seterusnya, Ustaz? Jadi, sebenarnya, jadi moderasi beragama itu bukan agamanya itu yang dimoderasi. Tetapi yang dimoderasi itu adalah bagaimana cara pandang, bagaimana sikap, apa namanya, menenamkan sikap-sikap kedamaian keadilan bagi peserta didik kita. Nah, disinilah sesungguhnya prinsip keadilan ini harus tercipta. Kalau sungguh penuhannya, kira-kira keterlaluan ya, kalau seorang pendidik ya, penuhannya melarang cinta, penuhannya hormat terhadap bandera. Jadi, bukan sesungguhnya esensi bahwa bandera itu dihormati, tetapi kita senantiasa menghargai para jasa-jasa, para pahlawan kita yang sesungguhnya. Nilai-nilai pengorbanannya ya, Ustaz? Iya, termasuk nilai-nilai pengorbanannya. Terus, Ustaz, tadi juga dikatakan salah satu indikator moderasi beragama adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Ya, bagaimana agama dan budaya ini bisa menjadi satu sehingga melahirkan sinergitas dalam beragama dan berbudaya, dan tentu bermasyarakat. Ya, jadi saya kira kita senantiasa mengajarkan Islam sebagai rahmatan lil'alami di tengah-tengah umat yang serbuk pluralistik ini. Tentu dalam mengamalkan nilai-nilai Islam itu sesungguhnya sangat sederhana. Jadi, ini anti kekerasan. Jadi, kita mengatakan bahwa Islam itu adalah akomodatif terhadap pluralitas beragama. Jadi, itu tadi bukan saatnya membenturkan perbedaan, tetapi saatnya mengakomodir perbedaan-perbedaan itu. Ya, mengakomodir. Islam itu sangat sederhana sesungguhnya. Jadi, Islam mengatakan kalau Anda tidak bisa membersihkan, jangan menguturkan. Ya, jangan menguturkan. Kalau Anda tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Jangan merusak, ya Allah. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencelah. Ya, ya. Di hadis-hadis lain dikatakan, Jadi, siapa orang yang beriman kepada Allah, maka hendaklah senantiasa memuliakan tamunya. Yang di hadis lain dikatakan, hendaklah memuliakan tetangganya. Oke, baik Ustaz. Jadi, Ustaz, seberapa pentingkah penerapan moderasi beragama dalam dunia pendidikan, Ustaz? Nah, disinilah sesungguhnya bahwa pendidikan ini adalah proses membangun paradigma peserta didik kita. Nah, disinilah sesungguhnya perang guru, ya. Bagaimana menenamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai fenomenal sosial terhadap peserta didik kita. Karena ajaran agama itu bukan hanya bersifat normatif doktrinal. Tetapi itu, apa namanya, mengajarkan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya ada. Nah, disinilah sesungguhnya peran pendidik ini bagaimana senantiasa mampu mensosialisasikan, ya. Mampu mensosialisasikan ide-idenya dengan, apa namanya, dengan Islam rahmatan lil'alamin. Bahwa Islam itu anti kekerasan, Islam itu, apa namanya, tidak, apa namanya, anti diskriminatif. Tetapi Islam itu sesungguhnya adalah Islam yang adil, Islam yang ramah, Islam yang jujur. Ya, jadi ada kata Bicek yang mengatakan, Islam itu ramah, ya. Bukan marah. Merangkul, bukan memukul. Ya, merangkul, bukan memukul. Jadi, terakhir, Ustaz. Ini pertanyaan dari kami, Ustaz. Terakhir, ya. Upaya yang dilakukan pemerintah atau misalnya dalam dunia pendidikan, Ustaz kan salah satu pimpinan di UINALO di Makassar, tepatnya pada Fakultas Tarbiah. Nah, bagaimana nilai-nilai moderasi beragama ini bisa kita tanamkan kepada para dosen, para guru, tanah kependidik, sehingga betul-betul bisa mengakar sampai kepada mahasiswa atau kasiswa. Ya, jadi kita senantiasa memberikan penguatan terhadap para pendidik dan calon-calon pendidik. Karena Fakultas Tarbiah itu adalah melahirkan calon-calon pendidik. Tentang bagaimana Islam itu secara kontekstual. Jadi, Islam itu guluzamanin wa makanin. Jadi, dimanapun berada dan kapanpun, apa namanya, situasi kapanpun, maka Islam itu senantiasa hadir menjawab sebuah problematika yang ada di masyarakat. Nah, disinilah sesungguhnya guru ini harus membangun paradigma, paradigma keimanan, paradigma yang bersifat ubudiya, paradigma yang bersifat sosiologi. Sehingga generasi-generasi yang lahir ini adalah generasi yang memahami Islam itu sebagai agama yang damai, agama yang toleran, dan agama yang tidak suka membenturkan perbedaan antara sesama umat manusia. Baik, terima kasih banyak Ustaz, Dr. Hanjani Marjuni telah memberikan kita pemahaman tentang moderasi beragama. Nah, memang pemirsa dimanapun anda berada, sangat penting kita memahami bahwa kehidupan kita ini berbangsa, bernegara, bahkan dijelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa kita kuciptakan manusia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Supaya bisa, lita'arafu, bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Indahnya pelagi, karena bedanya warna-warna, indahnya bunga, karena banyak warna di dalamnya, Ustaz. Baik, silakan Ustaz, sebagai penutup bisa disampaikan kepada para pemirsa MUY TV untuk pentingnya kita merekatkan memahami moderasi beragama. Ya, yang pertama adalah kita bagaimana memahami agama itu adalah sesuatu hal yang, permanya, yang akan melahirkan ketertiban umum, yang akan melahirkan, apa namanya, keteraturan dalam bersikap dalam beragama. Tentu orang yang beragama itu adalah kata-katanya adalah hikmah, pikirannya adalah rasional, dan tindakannya adalah nilai-nilai akhlak. Nah, yang kedua adalah bahwa moderasi beragama itu adalah, orientasinya adalah bagaimana kita senantiasa mampu hidup berdampingan dengan, apa namanya, yang berbeda paham, berbeda sikap dalam kehidupan kita, apa namanya, beragama dan berbangsa dan bertanah air. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita senantiasa mampu melahirkan Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin di tengah-tengah umat yang sebaik luar sikap ini. Jadi, bukan, apa namanya, kita senantiasa mampu membenturkan perbedaan, tetapi kita senantiasa dituntut untuk mengakomodir seluruh perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan itu merupakan sesuatu hal yang natural, sesuatu hal yang alami. Tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri. Saya kira itu merupakan end block atau kata kunci ya dalam melakukan moderasi beragama. Jadi, bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi sikap kita atau cara pandang kita dalam melakukan agama yang rahmatan lil'alamin. Baik, terima kasih Pak Dr. Raji Andi Marjuni, selaku Sekarang Ketua Pendidikan di Majelis Islam Previsualatan dan juga merupakan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINAL di Makassar telah bersama kita sebagai inti bahwa moderasi beragama itu harus kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, mari kita jadikan agama ini sebagai pegangan hidup, sebagai pegangan hidup dalam rangka menjaga kedamaian, keadilan, berbangsa, dan bernegara. Sekiranya demikian, benar-benar ada manfaatnya. Saya Takdita Khair, membuat segala kekurangan, kita tutup dengan ucapan. Allahumma'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!